oke guys selanjut lagi di channel ini dan ya di video kali ini saya akan nyoba joystick yang kemarin barusan tak unboxing ya kalau kalian enggak tahu joysticknya apa silahkan tonton video saya yang sebelumnya ya atau kalau kalian males ya lihat aja judulnya itu sudah ada joysticknya ya dan ya untuk ngetes joystick ini ini saya pakai router dari Jakarta Soekarno-Hatta dengan tujuan di Abdurrahman Saleh Malang tapi sebelum lanjut ke video ini ini tak tunjukin karena kemarin Captain X-Ray ya dia tanya cara setting cinematic sebetulnya cinematic itu enggak pernah tak setting ya ini cuma ada tab cinematic di c-slide ini langsung aja di klik cinematic terus ini ya auto enable ini di kalau kalian memang mau auto ya ini bisa di set above level 180 terus after berapa menit itu nanti dia juga akan otomatis jalan ya kalau saya sih lebih baik tak disable auto enable tapi di preference ini terus control assignment nah ini ya untuk toggle cinematic ini tak kasih ke angka nol ini bebas sih mau dikasih ke button apapun ya ya intinya untuk cinematic kayak gitu kalau kalian ingin memasukkan custom view yang kalian set sendiri ya ini tinggal yang ada di sini ini dinyalakan misalnya saya mau versi Captain Captain ini di ikutkan dalam salah satu cinematic ya ini tinggal dinyalakan kalau enggak ya enggak kalau saya sih semua tak serahin ke ke C-slide ya terus untuk kamera anglenya sendiri ini mau berapa second tiap perubahnya kalau saya ini tak kasih 30 second ya tapi ini bisa sampai 10 second kalau tak salah ya ini bisa sampai 10 second minimal ya kalau saya sih memang tak setnya ke 30 ya wah susah banget tuh nah 30 ya jadi untuk cinematic seperti itu Captain X-ray semoga ini membantu ya dan ya ini boardingnya juga sudah selesai lanjut langsung aja nanti di cockpit waktu kita sudah sudah ready for push and start ya oke guys selanjut lagi ini sekarang push and start setar request dari G6 ya jadi langsung aja ini anti collision lightnya bisa on dan ya selain saya mau nyoba joystick ini saya ini juga nyoba add-on ya beberapa add-on baru salah satunya ini adalah immersive sound ya ini disarankan sama mas Kevin viranda kalau nggak salah namanya gitu ya ya kalau salah mohon maaf mohon maaf mas Kevin ya jadi dia menyarankan katanya immersive sound itu bagus ya kalau untuk ngxu jadi akhirnya kemarin tak beli dari si market dan ini setelah pasang ini kita bakal coba bareng-bareng ya jujur saya sendiri kalau yang cockpit immersion itu saya enggak enggak begitu kerasa bedanya ya kalau engine memang ada bedanya tapi saya enggak tahu seril apa dengan aslinya ya jadi ini nanti kita dengarkan bersama-sama aja waktu startup salah satu engine ya terutama yang engine sebelah kiri nanti tak diem dulu kalian dengarkan ya biar kalian yang menilailah suaranya bagus atau enggak dan ya ini langsung aja no stride ya dan ini saya kelupaan nge-remove-in chocsnya ya karena ini bukan FS-labs jadi enggak bisa otomatis dan ya ini nganu ya nanti departure runway 25 right SID cari alpha atau delta nanti after departure kita langsung klaim ke cruise altitude level 310 ya langsung nge-remove-in chocs kita starting engine number 2 ya ya nanti after departure paling langsung klaim ke cruise altitude seperti biasa ya karena ini saya offline karena di facsim dan evau tidak ada controller yang online jadi saya males ya untuk online ya dan ya mungkin untuk departure briefing seperti itu ini kita tinggal nikmati aja proses pushbacknya dari GSX ya ini selalu kelupaan ya dan ini cuaca di Jakarta sendiri Soekarnata cuma partly cloudy Precipitation non-reported service fee nya 2804 notes ya lokal ini sendiri 1010 dan ya ini nanti diparser juga standard banget ya makanya nanti langsung tak direct aja ya Nah ini ya suara engine nya sudah agak beda ya oke ini kita nyalain engine yang sebelah kiri kalian dengarkan suaranya ya ok gimana suaranya parking brake set kalau menurut saya sih lumayan engine-nya suaranya agak beda daripada bawaannya BMDG tapi entah juga semakin realistis atau malah semakin jauh dari realistis karena saya sendiri tidak pernah berada di cockpitnya 737 yang asli jadi tidak tahu suara aslinya oke ini engine-nya semua sudah ready EPU-nya bisa tak matikan engine switch-nya ke continuous left pack-nya on dan EPU plate-nya off terus kita langsung lanjut konflik pesawatnya untuk departure auto-brake-nya ke RTO terus flaps 5 untuk departure dan trimnya 4,3 ya dianggap adjust gitu dan ya ini sudah selesai semua GSX juga sebentar lagi selesai ini nanti flight time kurang lebih ya 1 jam 1.4 ya 1 jam 15 menitan dan ya habis ini langsung tak time lapse dulu untuk taxi tak nyoba rudder pedal-nya gimana ya karena kalau saya nyoba barang baru gini ini kalau mau tak videokan sambil ngomong itu malah saya tidak fokus ya jadi ya ini proses GSX-nya selesai tak time lapse dulu nanti tak kabari rasanya gimana pakai rudder pedal waktu kita setelah mau line up di runway 25R ya oke dia pergi kita langsung aja nyalakan penelitian off taxi light kita taxi dulu nanti lanjut lagi waktu sudah mau line up di runway 25R selamat menikmati oke guys jadi ini kita hold short dulu ya jadi ya ini pertama kalinya jadi rasanya aneh ya ngontrol pakai kaki ini tak siapin untuk line up dulu weather radar-nya bisa on ya ini saya kelupaan nyalakan lampunya ini pantasan gelap banget ya oke segini cukup lah ya dan ya ini langsung stroke light-nya tak nyalakan kita lanjut lagi ya continue line up ya jadi yang susah dari rudder-nya ini tuh kendaliin pakai kaki ya saya ini kadang-kadang kakinya itu gak sinkron sama yang tak pikir ya kalau belok kiri itu kan harusnya kaki kiri yang dimajuin ya cuma entah kenapa ini saya tuh nganggepnya kalau kaki kanan yang maju harusnya belok kiri ya jadi beratnya kayak ya kayak kalian tau lah maksud saya ya jadi ini kayaknya penuh pembiasaan selain itu yang susah itu ngeremnya ya ngeremnya itu perasaan kaki saya sudah sama sudah imbang cuma kadang-kadang tuh yang inputnya lebih banyak tuh yang sebelah kiri ya ya ini saya gak tau sih gimana cara ngatasinya ya karena kalau itu kan memang masalah feel ya ya ini kondisi jalan masih pelan ya pesawatnya ya nanti gak tau lah nanti kalau landing ini bisa atau gak saya maintain center line ya karena kadang pelan gini aja ini saya masih belok-beloknya terlalu banyak ya oke tapi apapun itu nanti kita lihat saja waktu landing seperti apa ini kita sudah line up dan ya langsung aja landing lightnya on ini doom lightnya tak matiin dulu terus kita set rushnya ke 40% prunuhnya tak nyalakan ya oh ya dan ini toge buttonnya sudah tak mapping ke throttle jadi sudah gak perlu mention invisible button di MCB ya dan ini 40% kita set ke toge ya b1 b2 oke positive climb gear up ya oke ini langsung aja komen alpha dan ya untuk joysticknya sendiri memang enak ya cuma karena resistennya yang terlalu kenceng dan gak tau ini karet-karetnya itu kayak gak kuat ya jadi waktu tataan tadi sempat agak tataannya itu agak jengat sedikit ya kalau untuk throttlenya bener-bener gak ada masalah ya ini feelnya throttle yang paling menurut saya yang paling kerasa bedanya ya terlepas dari rudder loh ya kalau rudder itu soalnya kontrolnya susah banget oh ya ini sampai kelupaan flaps up langsung ya oke flaps up dan ya ini kalian bisa lihat night marble night marble black marble night lighting ya sudah bisa terinstall dengan baik di PC saya ya oke flaps up berarti landing light yang gak pakai kita litrack exterior lightnya juga kita matikan semua bentar oke kita matikan engine switchnya ke off auto brakenya off landing gearnya juga off kalau gitu kita direct ke capi alpha aja ya dan kita execute oke jadi mungkin untuk departure seperti ini karena ini malam hari juga gak bisa dikasih cinematic dan saya baru sadar kalau ini simulator saya nge-freeze ya semoga gak ngeheng oke kita lanjut dan ya kalau gitu ini tak cut dulu nanti kita lanjut lagi waktu sudah final di Malang ya ini nanti kemungkinan kita landing pakai LS runway 35 jadi ya sampai sini dulu untuk departure lanjut lagi nanti waktu sudah final di Malang oke guys selanjut lagi jadi ini sekarang posisi pesawat sudah ada di LS runway 35 ya dan ini ketinggian airport elevation ya di Malang ini 1700an jadi nanti harusnya sekitar below 4700 itu kita sudah bisa dianggapnya below 3000 ya jadi nanti setelah melewati 4700 bakal tak teardown 515 ya dan ya ini kita tinggal ngikuti ALS untuk landing di Malang dan ini bisa kalian lihat di sebelah kiri ini pemandangan yang mantap ini ya ini black marble night lighting ya keren-keren kita lihat outside view sebentar ya kalau kini gak kalah lah sama explain ya oke karena ini posisi di baru approach jadi kita kembali ke cockpit dulu ya oke ini passing 4700 kita bisa gear down flap 15 ya untuk landing kali ini kita landing pakai flap 40 di Malang sendiri ini kondisinya ada grimace ya curah hujan ringan 2500 ya selain apa namanya oh ya ini anggap aja clear to land ya kita nyalakan semua exterior light engine switch nya continuous auto brake 3 karena ini kondisinya basah dan pendek runway nya ya astag ini nge-freeze lagi jadi intinya selain immersive audio disini saya juga pakai add-on scenery baru ya ini Malang by Surabaya sim dan ini gear down speed brake nya di arm ya oke ini kita kayaknya steadily conflict to land kita tinggal ngikuti saja ini ALS kita bisa lanjut ke flaps 25 oh ini kalian bisa lihat night lighting nya mengerikan ya mengerikan dalam arti bagus ya dengan fps saya segini nih lumayan lah ya ini kalau lihat dari radarnya sendiri ada awan-awan gini ini ya ini harusnya banyak awan di sekitar ya dan ya ini berarti performa dari sinarinya Surabaya sim ini sangat bagus ya karena ini waktu growth kita tidak mengalami naik turunnya fps ya tapi tidak tahu nanti kalau sudah dekat sama runway mau touchdown ya wow ini crosswind nya benar-benar 7 knots dari kiri ya wow kalian lihat night lighting nya ya wow ini keren banget nih oke valve nautical melt dari runway flat full V-R plus 5 nya 145 kalau tidak salah ya 145 ya oke semuanya set ini kita tinggal mengikuti aja ALS dan selain tak toga button toga button toga button ya selain toga button yang tak mapping ke throttle ini auto throttle disconnect dan autopilot disconnect sudah tak disconnect sudah tak map ke joystick dan ke throttle juga ya jadi kali ini waktu landing disconnect autopilot dan auto throttle tangan saya tetap ada di joystick dan di throttle karena konsepnya kan memang kutes ya hand on throttle and stick wow keren banget ini ya night lighting nya wow keren 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 wah memang benar-benar ada harga ada rupa kalau black marble ini ya buat tau sen cek ini domelight nya sengaja tanya lain ya ya semoga ini landing pertama pakai joystick baru ya ini harusnya agak menunjang ya tapi gak tau lah kalau perantakan ya mau bagaimana lagi berarti saya hanya yang cupu ya oke kita disconnect auto throttle oke autopilot bisa disconnect ya ini speednya ketinggian keren 300 200 100 50, 40, 30, 20, 10 oke 60-notes manual brake mantap oke ini kita harus backtrack karena terminalnya itu di dekat runway 35 itu ya ya sebegitulah ya ternyata bukan perkara joystick saya 3D Pro ataupun brush master ternyata memang skill saya yang untuk landing gak ada ya tapi ya intinya ini tak taxi dulu nanti kalau sudah dekat terminal kita lanjut ngobrol lagi ya kita sekalian ngereview ini untuk scenerynya dan nanti tak kasih kesimpulan saya dengan Trasmaster T16000M ini ya oke ini tak taxi dulu nanti kita lanjut ngobrol lagi waktu kita sudah dekat terminal ya selamat menikmati selamat menikmati jadi ini sekarang kita bakal faket runway via taxiway foxtrot kalau enggak salah ini ya dan ya ini menurut saya sih joysticknya benar-benar sepadan sama harganya ya wuih sebentar sebentar jangan bilang saya kelewatan Oh enggak ini dia ya Oke ini kita faket di sini trokladnya tak matikan ya dan ya untuk scenery sendiri dari tadi enggak ada masalah Hai dan joysticknya sendiri ini sebetulnya oke banget ya Hai perasa mantep ini kita pakai T16000 M ya terutama ini dengan tambahan trator dan rudder pedal ini jadi filmnya makin kayak pilot ya tingkat halusinasi saya ini semakin tinggi ya jadi di seorang pilot ya dan ya ini sudah tak select gate nya dari ke-6 ini selamat datang di maleng ya Hai nih langsung aja kita parkir terus habis ini saya juga mau lihat versi paginya di airport ini ya Hai karena malam ini enggak kelihatan dari tekstur teksturnya ya Oke ini Marshaler nya sudah inset harusnya ya kita pilot disini berarti ya ini bukan masalah rudder nya atau joysticknya yang enggak benar ya ini saya nya aja yang enggak terbiasa sama ternyata saya baru sadar saya ini enggak bisa landing ya hehehe jadi kalau di video saya yang dari Makassar ke Ambon itu saya nyalahin joystick nulzonya berantakan mohon maaf ya itu ya ternyata saya baru sadar saya enggak bisa landing ya Hai dan ya intinya ini tinggal parkir Hai Nisurobo Yosim ini memang enggak pernah mengecewakan ya Hai Oke stop parking brake parking brake is set terus CPU nya bisa nyala CPU plate nya on left back salah satu pack tak matikan engine nya bisa shut down anti-collision nya bisa off dan ya seatbelt nya bisa off minta request di boarding dulu menu FS action doors kita buka pintu yang dibutuhkan ya oke jadi mungkin untuk flat kali ini seperti ini ya ini mantap sekali surobo Yosim ya luar biasa saya ini suka ya sama yang sinerinya surobo Yosim Surabaya Malang terus saya juga ada yang Japur Renggat sama yang Hai apa Kampai Kampai atau apa itu namanya tapi belum tak coba nanti kapan-kapan mungkin pakai Cisna ya karena saya juga sebetulnya punya Cisna dari itu nanti kapan-kapan kita pakai Cisna ke ngecek sineri kecil-kecilnya punya surobo Yosim wow dan ini kalian lihat Surrounding nya keren banget ya ini pakai ORBX ORBX eh ORBX sih Black Marble Night Lighting ya wow ini keren sumpah oke kalau gitu ini kita ganti time and season nya ke pagi dulu karena saya juga mau lihat ya oke cukup lah ya ini posisinya lagi hujan jadi mendung ini ya wow keren-keren wow dari tekstur segala ini surobo Yosim saya aku ini paling bagus ya tapi kalau urusan freeware siner ini WorldSky sama Project Max memang nggak bisa diganggu-gugat ya hehehe tapi kalau urusan payware-payware ini surobo Yosim sama Mujago keren ya ya saya tahu bikin sineri itu mahal ya cuma eh kok mahal maksudnya bikin sineri itu susah ya cuma entah kenapa kalau saya sinerinya binersim tuh saya suka ya bagus cuma rasanya kayak setengah-setengah gitu loh mereka ya entah kenapa kalian kalau lihat Soekarno Hatta nya binersim sama ibaratnya Juanda nya surobo Yosim lah ya itu rasanya memang agak beda banget ya rasanya tuh lebih solid punya surobo Yosim sinerinya ya soalnya tuh lihat harganya binersim yang Soekarno Hatta tuh ya memang airport kompleks besar sih ya nggak bisa di komen juga sih tapi ya intinya menurut saya pendapat pribadi gitu sih ya intinya ini cukup detail untuk segi tekstur untuk realistis akurat keakuratan dari bangunannya saya nggak tahu karena saya nggak pernah ke Malang naik pesawat ya wow keren-keren oke dan mungkin untuk flight kali ini seperti ini aja daripada durasinya semakin kelamaan ya dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton jadi kesimpulannya intinya Transmaster T16000M itu kalau orang bahasa Inggrisnya bilang worth the price ya jadi sesuai dengan harganya ya ada harga ada rupa dan ya terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah nonton video ini nanti kita lanjut lagi di video-video yang lain ya terima kasih Terima kasih.